Wow! 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 Sangat menakjub, kan? Apakah kamu udah mempersiapkan petasan untuk akhir Lebaran? Lagian buat apa sih kamu buang uang ke HR-mu? Hanya untuk melihat dia terbakar di langit, mending tabung buat kamu beli yang lebih berfaedah, ya? Tapi ya, tapi, aku ada lho beberapa fakt, di mana di luar sana banyak mereka-mereka yang membuang duit hanya untuk fantastisnya warna di langit. Padahal ada yang dinyalakan bukan karena Lebaran ataupun Tahun Baru, melainkan penyambutan, kompetisi olimpik, dan lainnya. Tapi tentu, Gang, walau mereka udah membuang dana yang sangat besar, ledakan yang dihasilkan juga gak mengecewakan. Apa aja sih, petasan gokil itu? Sebelumnya, subscribe dan like-nya, Gang! Pertama, Ras Al-Khaina, 83 miliar rupiah. Yup, tidak dipungkiri lagi, negara minyak ini tentu menjadi salah satu negara yang menganggap bahwa duit, bukanlah segalanya. Bagaimana tidak, Ras Al-Khaina berhasil membuat sederat pertunjukan petasan yang dinilai harganya setara dengan kamu membeli 80 juta mangkok baso. Acara ini juga diselenggarakan di salah satu pulau di Ras Al-Khaina, yaitu Al-Marjan. Ini, petasan yang diciptakan dengan biaya 83 miliar rupiah. Wow! Dengan bobot 1.087 kilogram dan daya pancar mencapai ketinggian 1 kilometer dan 820 kepingan bara. Perayaan untuk menyambut tahun baru 2017. Dan semenjak itu, United Emirates Arab mengganti posisi rekor dunia sebagai salah satu petasan termewah dan terbesar. 2. New York 58 miliar rupiah Gak jauh dari kota besar Amerika Serikat, yuk New York. Kota yang dijuluki gak pernah tidur ini ternyata juga menyumbang perayaan petasan yang paling heboh. Walau terdapat banyak gedung perjakan langit, namun nyatanya petasan di sini cukup banyak dipasang di gedung-gedung berketinggian rendah. Total yang dikeluarkan pemerintah New York sekitar 58 miliar rupiah, Kang. Indonesia kalau punya dana sebesar itu juga mending dipakai untuk menanggulangi kemiskinan. Ya gak sih? Tapi ya, New York juga gak salah dan lagi pula emang sangat tidak mengecewakan juga sih melihat petasan semewah ini. 3. Sydney 94 miliar rupiah Bahkan negara tetangga kita juga pernah menjadi salah satu negara yang memamerkan petunjukan petasan termewah. Tempat pada perayaan tahun baru 2017 lalu di kota Sydney, Australia membuat geger penduduknya dengan pertunjukan petasan berdana 94 miliar rupiah. Fantastis berlangsung selama satu jam pertunjukan. Pemerintah Australia juga membuat beberapa gerakan berpadu dengan petasan sehingga menciptakan gaya yang menarik untuk dilihat, Kang. Mereka membagi 3 tempat pertunjukan petasan. Pertama di jembatan Sydney Harbour, kedua di Opera House, dan ketiga di River Wall. 4. Abu Dhabi 280 miliar rupiah Nah, karena nggak jauh dari kota Dubai, di negara United Arab Emirates, terdapat kota lain yang mewah, mengenai Abu Dhabi sebagai kota paling mahal yang pernah ada di dunia. Sekaligus, Abu Dhabi juga pernah merayakan pesta kemerdekaan UIA yang ke-37 dengan kembang api senilai total 280 miliar rupiah. Wah, 280 miliar sebetulnya total biaya pengeluaran termasuk pertunjukan panggung dan musik show. Ya, lagi pula emang apa salahnya sih? Kalau ada duit mah, ya bebas mahal lah. Kita semoga suatu saat juga diberikan kelebihan pendapatan negara sehingga bisa pesta pora juga ya, kayak gini. 5. Kuwait 210 miliar rupiah Lucunya, nggak jauh dari kedua kota yang spektakuler tadi, ternyata ada juga negara yang nggak kalah ciamik, Kuwait. Demi merayakan kemerdekaan-nya ke-50 tahun, Kuwait berhasil memberikan pertunjukan petasan terheboh dan sekaligus memecahkan rekor dunia Guinness sebagai pertunjukan kembang api termewah. Kuwait harus mengeluarkan 210 miliar rupiah murni hanya untuk 77 ribu petasan yang ditetarapi di pesisir pantai. Pacara petasan berlangsung selama sejam dan menurut penduduk di sana, kota Kuwait terang bagaikan di pagi hari. Bayangin, geng, kalau kamu masang petasan kayak gini di daerah mudik kamu, gue yakin kamu tenar dalam waktu singkat. Nah kan, ternyata budaya petasan emang nggak hanya di Indonesia, di luar negeri juga terkenal. Tapi aku nggak menyarankan kamu untuk buang-buang duit ya, kan 5 kota tadi juga negaranya yang membiayai. Oke, selagi kamu mau beli petasan kembang, nih tonton 5 suara efek pada film yang dibuatnya gokil, serta ciri-ciri penyakit ginjal dan cara ampuh mengatasinya dari dokter babe. Selamat menunaikan ibadah puasa ya, geng. Jangan bolong-bolong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!